Pemerintah berencana melakukan penghitungan jejak karbon setelah perhelatan G20 di Bali. Maka ini dilakukan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan. Mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta menumbuh kembangkan iklim ekonomi kreatif di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berupaya melakukan penghitungan jejak karbon setelah perhelatan G20 di Bali. Penghitungan karbon footprint atau jejak karbon ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nantinya hasil penghitungan jejak karbon ini akan disampaikan ke Asian Travel Forum pada Februari 2023 mendatang. Standar baru yang kita sebut sebagai gold standard dari penyelenggaran event berkelas dunia di mana sustainable tourism ini mengharuskan bahwa kita memiliki konsep green meeting. Kita provide teknologinya ingin untuk menghitung berapa emisi dari semua kegiatan wisata di industri pariwisata di Indonesia. Sementara itu, untuk menumbuhkan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Salahudin Udo menilai industri kuliner mampu menghasilkan 2 miliar dolar hingga 2024. Pengembangan sektor ekonomi kreatif seperti kuliner menjadi salah satu bidang yang dilirik oleh Kemen Parekraf untuk menumbuhkan ekonomi di bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi melalui industri gastronomi pasca pandemi. Kemen Parekraf juga telah menyediakan program khusus untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi gastronomi dunia yaitu Indonesia's Peace Up The World. Dari Nusa 2 Bali, Madae Argawa, INUS melaporkan.